Youtube, kembali lagi di OneFresh, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Buat yang belum, saya akan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Oke guys, hari ini gue mau review satu parfum dari Jaguar Oke, ini parfum banyak banget kalian request Jaguar Classic Gold Oke, kayak apa ini, gimana SPL-nya, buat siapa, cocoknya, buat occasion apa Check it out guys Seperti yang tadi gue bilang guys, ini parfum banyak banget kalian request Ya, makanya gue beli, gue penasaran aja, ini kok banyak yang request Ya, jadi kita langsung ke presentasenya, biar kita gak bong-bong waktu Oke, presentasenya kayak gini guys Oke, kotaknya kayak gini Depannya ada Jaguar Classic Gold Oke, konsentratenya adalah EDT EDT Toilet, gedenya 100ml Oke, belakangnya ada logo Jaguar Sama ingredients-nya Ya, sekarang gue cuma baru bisa beli parfumnya doang Ya, mudah-mudahan doain aja suatu hari bisa beli mobilnya Mimpi kali ya Atasnya kosong, hitam aja Sampingnya kosong Bawanya ada barcode sama Barcode sama batch number segala macem Oke, sampingnya juga kosong Bukanya ya, simple aja Kotaknya juga murahan banget ya Tipis, biasa banget Ya, parfumnya juga harganya cuma gue beli dapet di bawah 20 dolar ya guys ya Jadi kita singkirkan boxnya Oke Botolnya kayak gini guys Simple aja Depannya ada logo Jaguar Classic Gold Belakangnya kosong Bawahnya cuma ada sticker Ya Terus idinya Bingkainya nih, sampingnya nih plastik ya Jelek banget Gak enak banget di tangan Plastiknya murahan banget Botolnya juga enteng banget Tutupnya juga plastik Jelek banget ya Atasnya ada Ada apa nih Ini kayak gambar Jaguar Kalau kalian bisa lihat di kamera ya Jadi Untuk botolnya sendiri Ya, untuk 19 dolar Apa yang kita expect banyak ya Kita langsung ke Oh ya, juana jusnya juga kuning Emas gitu Kayak air teh gitu ya Oke Kita langsung ke Bagian terpenting dalam parfum Scentnya Oke Nah Scentnya disini Ini Ini gue harus akuin Parfum ini Enak Enak banget Ya Gue udah pake beberapa kali Ya Misalnya disini Gue pake beberapa kali Itu Jisnya ada Nah Gue udah tes beberapa kali Jadi Ini Begitu kalian semprot Yang kalian dapet adalah Fresh Citrus Sama Fruity Dari Apple Green Green Apple Jadi Fresh Citrus Apple Green Ya Ya Tipikal-tipikal buat parfum Musim panas Di freshnya Nah Begitu kalian diemin Ya Pas dia dry down Itu kalian bisa Kecium Vanilla Bomb Oke Vanilla Bomb Tapi Vanilla disini Itu beda sama Vanilla-Vanilla Kayak macem Detar Noir Atau Oud Vanilla Ya Gue tuh Gue penggemar Vanilla Jadi gue tau banget Wangi Vanilla tuh Kayak gimana Ya Maksudnya Vanilla yang enak Kayak gimana Nah ini bukan Vanilla Salah satu yang Gue suka Bukan salah satu yang gue suka Karena gue kayaknya lebih suka Vanilla tuh yang aromatik Ini Vanillanya Tipikal-tipikal Fresh Ya Jadi Vanillanya tuh Bukan Vanilla-Vanilla yang Aromatik gitu lah Yang menyengat Ini Vanillanya tuh Wih Kayak Vanilla kalian bikin kue Jadi agak-agak lemah gitu ya Kecium banget Vanillanya tuh Vanilla Murahan Cuman Ini bagusnya Ya Gue bisa bilang Ini segala umur bisa pake Ya Terus Karena dia fresh Di opening Terus Vanilla di dry down-nya Ini versatile-nya oke Kalian mau pake di musim apapun Oke Mau udara apapun Oke Ya Segala umur Ini masuk Karena fresh Ya Fresh banget Terusnya karena fresh-nya itu ya Menurut gue Terusnya karena fresh-nya itu Itu yang bikin Aroma Vanillanya agak weak Ya Tapi Meskipun gue bilang Fresh style-nya oke Segala umur oke Jadi kan Jadi kan Orang berpikir Wah Ini bagus nih Fresh style-nya nih Ada tapi-nya guys Tapi Ini SPL-nya Jelek banget Oke SPL-nya jelek banget Ini Silat projection-nya Gue semplos-semplos-semplos Sepuluh spray Itu setengah jam aja Silat-nya Habis itu udah Gede-bener cuman Nempel di kulit aja Projection-nya Juga gak nyebar-nyebar Jauh-jauh banget Jadi Ya sejengkel tangan aja Jadi orang harus Agak deket sama kita Baru kecium ini Terus longevity-nya guys Longevity-nya Gak tembus 3 jam 2-3 jam Udah gitu Udah di kulit pun Hilang total Jadi Versatile-nya oke Buat segala umur oke Segala cuaca oke Tapi SPL-nya Agak-agak low-yo Gitu guys Jadi Buat gue Buat gue Apakah gue rekomen ini Jadi gini Gue rekomen Kalau kalian gak Gak keberatan Buat Respray Jadi Ini tipikal-tipikal Parfum yang Kalian Mendingan taruh didikan Jadi kalau kalian Pergi kemana gitu ya Kalian semprot Atau Begitu kalian sampai Kalian semprot Atau kalian punya Aktivitas yang Paling Satu dua jam lah Kayak misalnya Kalian belanja grocery Habis itu pulang Gitu lah Boleh lah Pake ini Cuman kalau kalian Misalnya buat Pake ke ofis Atau ke sekolah Atau ke Pokoknya aktivitas yang Agak panjang Yang ada di atas Empat jam Mendingan Kalian bawa Isi ke Small decan Jadi Kalian pake Setelah dua jam Hilang Kalian semprot lagi Karena ini Baunya gak offense Jadi kalian semprot Sepuluh spray Dua puluh spray Gak masalah Orang-orang sekitar Gak bakal komplain Ya cuman Sepuluh spray Dua puluh spray Espelnya akan tetap sama Ini tipikal parfum Yang begitu Ya Fresh gitu ya Jadi Ya buat Buat inilah Yang pendek-pendek aja Gitu Yang aktivitas pendek aja Nah terus udah gitu Ya itu gue rekomen Ya dan tidak Ya kalau kalian gak keberatan Jadi kalau kalian keberatan Kalian mau yang SPL bagus Vanilla Bomb Ya masih banyak Parfum-parfum Vanilla Bomb Di luar sana Yang lebih Oke Cuman inget guys Vanilla Bomb Rata-rata Itu cocok dipakai Buat musim dingin Buat udara dingin Malam hari Nah ini dia Fresh Vanilla Jadi ini cocok Ini versetanya Oke nih Buat siang hari Gitu Jadi Kalau kalian tanya gue Gue kasih nilai ini 6,5 Dari 10 Oke Memang SPLnya oke Eh memang SPLnya payah Tapi Kita lihat sisi lainnya Wanginya enak Meskipun sintetik Dan alkohol Tapi wanginya tetep masih oke Buat gue Ya Terus udah gitu Ini versatile banget Pake segala cuaca oke Jadi selain SPL Sisanya Masih oke Gitu Ya Jadi harganya juga Murah banget Di bawah 200 ribu Gitu Oke guys Jadi Segitu aja Persentase gue Buat si Jaguar Classic Cold ini Oke Semoga informasi yang gue kasih Buat kalian Membantu kalian Untuk membeli parfumnya guys Oke guys See you In the next video guys Ciao